Jiro Lu Masak-masak Dek Bawandayu Halo Rek, hari ini Mak Dayu bikin olahan telo yang pertama risoles kita kukus satu buah telo ukuran besar sampai empuk kalau sudah langsung aja dientas dan dikupas setelah dikupas langsung aja diulek alus sewaktu panas biar lebih mudah nguleknya kalau sudah halus seperti ini langsung aja tambahkan susu kental manis 3 sendok makan kemudian sejumbut garam vanili cair setengah sendok teh dan diaduk-aduk sampai tercampur rata kabeh kalau sudah seperti ini kemudian kita siapkan kurang lebih 10 lembar roti tawar kita iris atau buang pinggirannya karena Mak Dayu cuma punya 6 roti tidak apa-apa pakai 6 saja seadanya langsung dipipehkan pakai gilingan kue atau kalau tidak punya pakai gelas tipis kemudian langsung diisi sama adonan telo tadi kurang lebih 1,5 sendok makan atau sesuai selera tergantung ukuran roti tawari ada yang lebar ada yang kecil kemudian digulung-gulung-gulung pinggirannya sini direkatkan dengan kocokan telur pinggirannya ini diisi lagi ya sama telo biar isinya itu banyak mantep bagian bawahnya juga nah kalau yang ini lakukan sampai selesai mari kita balurkan ke kocokan telur yang pertama sampai tercampur rata semua kemudian ke tepung panir sampai tertutup semua ya dengan tepung panir langsung aja ini sudah jadi kita goreng di minyak yang sudah panas dengan api sedang aja biar gak cepat gosong cemplung 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 kita goreng sampai matang kuning keemasan cantik kalau sudah langsung aja dientas mantep banget langsung aja dieksekusi sekarang kita bikin roti sobek ubi ungu kita masukkan 19 sendok makan tepung terigu protein tinggi ya maknanya pakai merk cakra kembar atau kurang lebih 250 gram tambah gula pasir 2 sendok makan 1 butir telur vanili cair setengah sendok teh verni pan 1,5 sendok teh susu cair 90 ml telonya yang sudah dikukus kita masukkan kita aduk bentar aja pakai sendok kemudian dilanjut kita aduk menggunakan tangan yang penting tangannya sudah bersih kita uleni sampai setengah kalis atau sampai bisa dibulatkan seperti ini sampai nah seperti ini kemudian makdayu tambah margarin 30 gram ini makdayu karena males makdayu mixer aja ya garam halus setengah sendok teh ini makdayu mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya benar-benar kalis nah cirinya kalis adonannya itu tidak lengket di tangan ya nah seperti ini tidak lengket di tangan kemudian ini kita tutup dengan lap bersih atau plastik diamkan selama satu jam setelah satu jam wuuu melembung dikempeskan dulu yorek kemudian kita ambil adonannya kita bagi adonan menjadi 7-8 bagian kalau mau sama besarnya bisa ditimbang kalau makdayu tidak usah ditimbang langsung aja dikira-kira ambil satu adonan kemudian kita bulatkan seperti bikin donat sampai permukaannya mulus lakukan semuanya sampai selesai yorek ambil satu adonan kemudian kita gilas sedikit aja menggunakan gelas isi dengan coklat batang sedikit aja ya dan kita bulat-bulatkan lagi kalau sudah selesai semua rek kita siapkan loyang terserah ya loyang model seperti apa diolesi pakai margarin bagian bawah dan pinggir-pinggirnya biar tidak lengket langsung ditata adonan ubi ungu tadi diamkan lagi selama 45 menit ditutup pakai kain ini siap kita kukuh sebelumnya kukusannya sudah panas ya rek kita kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit nah sudah mateng bisa dikeluarkan waktu hangat ya tidak akan lengket karena tadi sudah diolesi dengan mentega dicoba diolesi disobek dulu roti ini mantep lembut banget kita buka isian dalamnya mantep nyoklat kalau mau coklatnya lebih banyak bisa ditambah lanjut mau bikin ongel ubi ungu ini bahan-bahannya nyarek pertama ubi ungu 300 gram kita kupas dulu kemudian kita kukus ya sampai mateng dan kita ulek sewaktu panas biar mudah uleknya sampai halus kemudian 2 keping bihun jagung kita siram dengan air panas secukupnya kita aduk-aduk sebentar dan tunggu sampai minyak empuk sambil dibalik-balik sesekali nah ini sudah bihunnya empuk ini kita tiriskan dulu setelah diteriskan masukkan ke wadah kemudian tambahkan tepung tapioca 150 gram gula pasir 200 gram santan instan 1 bungkus ukuran 65 mili air 100 gram air mentah atau matang terserah yang penting bersih kita aduk sampai tercampur rata bisa aduk pakai tangan juga kemudian masukkan ubi-ungu yang tadi sudah diulek halus aduk sampai tercampur rata akuabeh pakai tangan lebih cepat lebih gampang tercampur kemudian kita sisihkan dulu sekarang kita siapkan kelapa parut dikasih setengah sendok teh garam kita aduk-aduk biar gurih kemudian pindah ke wadah tahan panas karena ini akan dikukus kita siapkan loyang diolesi dengan sedikit minyak biar tidak lengket bisa minyak atau mentega langsung dimasukkan adonan bihunnya dirata-ratakan naik serotok kabeh kita hentak-hentakkan dan dikukus pinggirannya dikasih daun pandan biar wangi kukus selama 30 menit setelah 30 menit kita buka matang langsung aja ini dientas selanjutnya kita kukus kelapa parut kukus 15 menit adonan bihun sudah dingin langsung di keluarkan dan dipotong potong karena mak dayu mau tata di mica kecil jadi ukurannya disesuaikan ya ini bisa juga untuk ide jualan kita siapkan dulu mantep kita siapkan mica plastik kelapa parut sudah matang bisa langsung dibalur seperti ini kita tata di mica plastik cantik cantik ya diberi hiasan daun pandan bisa untuk hantaran atau ide jualan suun ya re wajah nonton videonya manda yuk lalui subscribe like dan komen